Intro Benar Yesus, kami mau cinta engkau selama-lamanya Kasihmu sempurna terhadap setiap kami Kami percaya pada pagi hari ini Kami pasti dilawat oleh Tuhan Tidak ada seorang pun yang dilewati pada siang hari ini Tapi kami semua dijamu dengan air hidup itu Yaitu vermanmu Yang merupakan pelita dan zulu bagi kaki dan jalan kami Kami percaya Tuhan Pengurapan dari tempat yang tinggi mengurapi setiap kami Baik yang menyampaikan verman maupun yang mendengarkannya Akan memperoleh bagian yang sama dari kerajaan surga Terpucilah engkau ya Tuhan selama-lamanya Dan kami sambut kebenaran vermanmu Hanya di dalam satu nama yang berkuasa Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Yang percaya pasti diberkati verman Tuhan Tuhan katakan Beri kemuliaan buat Allah kita Haleluya Silahkan duduk ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Senang sekali bisa bertemu dengan saudara di tempat ini Terima kasih untuk ibu gembala yang cantik Ibu Eli Yang sudah beberapa kali datang ke kota Solo ya Dengan timnya Dan mungkin ada banyak yang sudah tahu saya Tapi juga banyak yang gak tahu saya ya Saya adalah pendeta Meli Riva dari Betani Solo Saudaraku nanti kalau ibu Eli ke Solo Kalian saya undang juga ya untuk datang Luar biasa pelayanan persekutuan Doa Factory ini Sangat menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan ya Luar biasa Saudara adalah wanita-wanita Allah yang perkasa Amen Saudara adalah wanita-wanita Allah yang gagah perkasa Ya Saudaraku pada pagi hari ini saya akan memberikan tema kotbah Wanita tangguh Saudaraku Apa itu wanita tangguh Adalah wanita yang mampu dan kuat Pantang menyerah untuk terus berjuang dan bertahan Dalam situasi apapun sampai tercapai Apa yang dicita-citakan Amen Mau jadi tangguh Ya Mau jadi tangguh Ya Kalau kita nangis biar kita nangis sama Tuhan Gak usah menangisi diri ya Karena kita harus bangga Menjadi wanita-wanitanya Allah Wanita Allah itu sangat dipedulikan oleh Tuhan Jadi tidak ada wanita yang lemah Jangan ditipu oleh dunia Kita semua kuat karena Tuhan Karena Tuhan memberikan roh yang lebih besar Dari roh apapun yang ada di dunia ini Kepada setiap kita Terlebih kepada wanita Saudara Saudara mengapa kita harus tangguh Kenapa kita harus tangguh Karena berbagai masalah bisa datang Sewaktu-waktu Tanpa diundang Dan semua masalah itu Pasti melibatkan wanita Mau masalah apa saudara ku Masalah suami adalah masalah istri Masalah anak-anak adalah masalah ibu Masalah pelayanan juga pasti istri terlibat Belum masalah-masalah lain Maka sudah tepat kalau Tuhan itu berfirman ya Ada firman Tuhan yang indah di dalam kejadian 2 Ayat yang ke-18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Manusia yang mana? Ternyata dia ngomong loh sama Adam Dia ngomong loh sama laki-laki Saudara ku Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Saudara ku Kita ini semua indah di mata Tuhan Kita semua berharga di mata Tuhan Jadi penolong itu bukan hanya sekedar menolong Tetapi juga harus bijak Amsal 14 ayatnya yang pertama Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya Tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri Berarti saudara ku Tidak ada satu rumah tangga pun yang bisa roboh Kecuali ada wanita yang bodoh Dalam tanda kutip Saya tidak bodoh-bodohin orang ya Tapi ini firman Benar-benar ini firman saudara ku Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya Tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri Jadi betapa kuatnya tangan kita Yang sudah diberkati dan diurapi Tuhan Saudara ku Kalau ibarat sebuah rumah Suami itu adalah atapnya Lalu istri itu adalah tiang-tiang penyangga Saudara ku Seandainya ada atap yang bocor Kalau tiang penyangganya masih tegak berdiri Atap itu masih bisa dibetulkan Dan kebocoran itu tidak akan pernah ada Saudara ku Dan anak-anak adalah perabotannya Saudara ku Kita hidup berkeluarga ini bukan urusan kita sendiri Tapi wanita Kita mempunyai urusan Seluruh keluarga kita itu Sebetulnya ada di tangan kita Walaupun dikatakan Bahwa suami itu adalah kepala Tapi suami itu butuh penyangga Sehebat apapun Sekuat apapun pria Saya katakan Dia tidak akan bisa menjadi sesuatu Kalau tidak ada wanita Di sampingnya Saudara ku Apakah itu ibunya Atau itu Istrinya Jadi kita harus bangga Saudara ku Jangan ada wanita yang melangsau Karena kekuatan Tuhan itu diberikan kepada setiap kita Dan dia berfirman dan berkata Bahwa seorang istri yang salah Bisa memenangkan akan suaminya Apabila suaminya tidak taat akan firman Betapa besarnya Back up Tuhan terhadap setiap kita para istri Saudara ku Yang dikasih oleh Tuhan Itulah sebabnya Kokohkan Tanganmu yang kuat Jadilah tiang penyangga yang kokoh Supaya apa Saudara ku Yang tadi saya katakan Ibarat sebuah bangunan Kalau suami itu atap Kalau dia bocor Kita tiang penyangga Masih ada media Untuk membetulkan akan atap itu Tetapi apabila Tiang penyangganya yang ambrol Saudara ku Runtuhlah bangunan itu Dan rusaklah perabotannya Kita ingat saudara Warga kita Sekali lagi Bukan menyerupakan hubungan kita Suami istri Tapi ada anak-anak asetnya Tuhan Yang dititipkan kepada kita Itulah sebabnya Ketika engkau berjuang Ketika engkau bertahan Engkau tidak berjuang sendiri Tuhan ada bersama engkau Dan engkau pasti bisa lakukan perkara-perkara yang besar Dan gagah perkasa Bersama dengan Allah Pasti semuanya bisa Engkau bisa membangun rumah tanggamu Engkau bisa membangun mesbahmu Karena kekuatan wanita itu ada pada doanya Pelitanya tidak akan pernah padam pada malam hari Kalau engkau berdoa Sebagai orang benar Orang yang menghidupi akan firmanya Maka doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Pasti akan besar kuasanya Tidak ada satupun firman yang gugur Setiap kita wanita yang tangguh Wanita yang mau berdoa kepada Tuhan Kita semua punya masalah Yang masing-masing beda Ada masalah yang kadang bisa kita utarakan Mungkin kepada teman dekat Mungkin kepada keluarga yang lain Tapi banyak masalah juga Yang tidak bisa kita share Kepada orang lain Tapi kita bisa datang kepada Tuhan Tuhan itu selalu ada pada orang yang remuk hatinya Kepada jiwa yang akan mencari akan dia Sonaraku Ada akses yang tidak akan pernah terputus Untuk kita wanita Itulah sebabnya hartamu Adalah Allah Di dalam nama Yesus Harta yang sesungguhnya Adalah firman Allah Yang diperuntukkan Untuk kita semua Sonaraku Saya punya seorang Jemaat Sonara Saya berikan satu kesaksian ini Saya sudah izin juga Dengan yang bersangkutan Bagaimana dia mempertahankan Dan memperjuangkan Akan keluarganya Akan rumah tangganya Dan Tuhan itu Tidak pernah berdusta Kalau kita berharap sama Tuhan Tidak mungkin dia mengecewakan Sonaraku Sudah beberapa tahun yang lalu Mungkin berpuluh tahun yang lalu Dimulai ketika dia masih menjadi pasangan Yang masih cukup muda Sonaraku Suaminya itu seringnya ngajak dugem Tapi dia itu dekat dengan saya Selalu tanya Bu ini bagaimana Saya itu diajak dugem Kalau dugem tidak Hanya di kota itu Bisa keluar kota Kalau saya tidak mau Diajak perempuan lain Bu Jadi dia itu mengaku kepada saya Setelah dia itu ikut Pernah mengikuti suaminya Beberapa kali Dan di dugem itu Saudara mesti ngerti Waktu itu musimnya eksasi Jadi sama-sama Gede-gede Tahu bagaimana Saudaraku Tapi dia tidak sejahtera Karena dia itu adalah Orang yang suka berdoa Tapi apa daya Ada hal yang bisa Dia utarakan pada orang lain Dan dia Kebetulan dekat dengan saya Akhirnya Dia membuka diri Dan dia berkata Bu Saya kok tidak sejahtera ya Bu Tapi saya juga takut Kehilangan suami saya Lalu dia berkata Suami saya bilang Istri itu harus tunduk Jadi dia harus ikut Dan kalau sudah di tempat itu Dia selalu dimasuki Pel-pel ekstasi itu ya Tapi dia tidak sejahtera Keringat dingin Mulai keluar Lalu dia datang Nangis sama saya Bu bagaimana Apa yang harus saya lakukan Di satu Sisi saya Takut kehilangan suami saya Nanti dia ngajak orang lain Tapi di sisi lain Saya tidak bisa menipu diri Kalau saya ini Cinta Tuhan Lalu saya kasih ayat Kamu tidak harus menurut suami Untuk hal-hal yang seperti itu Kebenaran pasti akan Memerdekakan kamu Walaupun kamu harus berjuang Saya bilang Tunduk kepada Allah Lawan iblis Jadi tunduk sama suami itu Bukan tunduk seperti yang ini Diajak dukemia Dikasih estasi iya Dikasih narkoba Nyabu bareng Misalnya seperti itu Tidak seperti itu Saudaraku Maka dia ini nurut Lalu dia tidak pernah ikut Tidak pernah ikut Tapi Hari berganti Hari pulang Berganti pulang Saudaraku Tahun berganti tahun Memang keadaan suaminya Tidak tambah baik Saudaraku Setelah kehidupannya yang Amburadul seperti itu Istri cuman berdoa Berdoa Saudara Tapi apa yang didapatkannya Satu malam Dia mendengar kabar Bahwa suaminya ditangkap polisi Suaminya terlibat dalam Pesta narkoba Dan karena dia pengusaha Maka dianggaplah dia Adalah bandarnya Saudaraku Lalu suaminya Istrinya datang kepada saya Dan dia berkata Bu Ini suami saya Ini ketangkap polisi Bu Gimana ya bu Ini caranya Gimana nolong dia Ini gimana Sudah Kamu tenang saja Tidak usah nolong Tuhan Kan kamu sudah berdoa Ini berarti doamu Dijawab oleh Tuhan Kita saudara Kalau mau jadi rohani Ya rohani sekali Jadi tidak usah kompromi Kalau kita mau jalan lurus Jalan lurus bersama Tuhan Itu pastisip Jangan jalan sendiri Disangkanya jalan itu lurus Tapi ujungnya menuju Kepada kefinansian Lalu setelah itu Dia datang Ketor polisi Suaminya marah Saudaraku Nanti Aku Masuk penjara Ataupun aku bebas Aku akan ceraikan kamu Karena kamu inilah Yang melaporkan Kepada polisi Saudaraku Gemeter dia Lapor lagi Kepada saya Bu Saya mau dicerai Bu Katanya saya yang lapor Saya yang gak lapor Bu Justru saya mau Jual aset-aset Di pabrik itu Untuk nebus Suami saya Saya percaya Saudaraku Saya bukan Konselor yang handal ya Tapi ketika saya minta Hikmat kepada Tuhan Pasti Tuhan lah Yang akan bicara Melalui saya Kamu gak usah Nolong Tuhan Kamu gak usah Jual aset-aset Perusahaanmu Kalau kamu mau Tuhan Serahkan kepada dia Memang harus berjuang Memang gak enak Tapi endingnya Dengan Tuhan Selalu happy ending Tuhan belum selesai Terhadap engkau Tuhan pasti membuat Segala sesuatu itu Indah pada waktunya Tapi manusia itu Enggan mengikuti Apa yang dilakukan Tuhan dari awal Sampai akhir Di tengah jalan Kadang-kadang kita Jadi kalah Padahal Tuhan Berkata kepada kita Bahwa kita adalah Lebih dari pemenang Lalu saudaraku Lanjut Dia berkata kepada saya Bagaimana Bu Kamu gak usah ngurus Dia mau ngomong Kamu dicerai Mau di apa Sekarang mulai Serahkan kepada Tuhan Berdoa Setiap pagi itu Datang ke doa pagi Berdoa bersama-sama Dengan saya Selalu tanya Dan nurut orangnya Lalu saya bilang gini Sudah Kalau besuk Bawa buku-buku rohani Bawa Nanti buku itu didoakan Lalu kalau engkau besuk Ke penjara Bawa itu Kasih Gak usah banyak omong Mau dicerai Mau apa Gak usah dengarkan Karena itu Pasti bukan suaranya dia Iblis yang sudah Menggocoh dia Dan dia harus ngerti Inilah saat Titik balik Dia mau jadi Seperti apa Dan saya percaya Doamu pasti didengar Tuhan Benar saudaraku Jadi buku-buku Tadi itu dikasih Saya pernah diajak Saya ngerti Saudaraku Aturannya Gimana kalau besuk Ke penjara Itu ada Bayarnya juga Saudara ya Kalau mau Bicaranya Misalnya saya bertiga Sama Suami istri Lalu saya Saya doakan Saya doakan Lalu Saudaraku yang dikasih Tuhan Selang beberapa saat Tuhan mulai bekerja Dia itu Dia baca buku itu Dan karena dia pengusaha Maka ada shock terapi Untuk dia Dia dimasukkan Di sel tikus Itu bakalnya Dikirim ke Nusa Kambangan Saudaraku Serem loh Nanti satu waktu ya Mungkin kalau ada Ibadah-ibadah Yang di Semarang Itu kan dekat Saudaraku Itu bisa diundang Bagus Lalu saudara Ketika dia Bertemu Yang keberapa kalinya Tiba-tiba Suaminya berbalik Suaminya nangis Di hadapan dia Dan berkata Kebalikannya Yang tadinya Mau nyerai Tapi dia berkata Seperti ini Aku beruntung Mendapatkan istri Seperti kamu Aku sudah baca Buku-buku Selamat pagi Roh kudus Itu yang saya ingat Allah Yang mengerang Salah seperti itu Saudaraku Buku-buku itu Menjamahkan hatinya Pada waktu Dia dimasukkan Di sel tikus Seperti melihat Tuhan Tangan Tuhan Yang menopang dia Dan melihat Wajah istrinya Yang tadinya Dia begitu benci Dan akhirnya Dia bisa berbalik Mengasih Siapa yang bisa Membalikkan hati manusia Hanya Tuhan Saudaraku Setelah itu Saudaraku Ibu ini Tetap saja berdoa Tetap berdoa Dan terjadi Mujicat yang luar biasa Yang semestinya Harus disiapkan Kenusa kambangan Saudaraku Dia cuma Kena hukuman Delapan bulan Tanpa uang Saudaraku Ya Luar biasa Bukan sampai disitu Setelah suami ini Pulang Maka istrinya Tetap Mendampingi dia Dengan setia Tidak ngelok Ini gara-gara kamu Ini semua terpengkelah Ini Jangan jadi Istri cerewet Saudaraku Itu musibah Itu buat suami Ya Makanya suami Lebih seneng Dengan sekretarisnya Mungkin ya Kalau di rumah Ma Buatin kopi Buat sendiri sana Kalau di kantor Selamat pagi Bapak Bapak mau minum apa Kopi Susu Teh Oh saya kurang halus Saudara Kan ini Wong Surabaya Jalan yang halus Kalau kena sekretaris Di Solo Abis nanti Orangnya lemah Lembut Saudaraku Jadi dia tetap Melayani suaminya Dengan baik Menata kembali Lalu minta izin Dengan saya Bagaimana bu Tapi suaminya Memangnya tahu diri Saudaraku Cuma dia menyuruh Istrinya Untuk terus Melayani Tuhan Aktif di gereja Nah kalau Istrinya Misalnya saya bagi Untuk bawa renungan Suaminya itu Nganter Jadi dimana-mana Suaminya nganter Ya Saudaraku Wah indah betul Saudara Di dalam Tuhan Dan pabrik Yang tadinya itu Sudah kolaps Yang pertama Tuhan pulihkan Ya Jadi bukan Cuman hubungan Suami istri Ini saja Yang dipulihkan Tuhan Kalau memulihkan Itu sempurna Dipulihkan Hubungannya Suami istri Ini Wow Kemana-mana Tidak pernah sendiri Selalu berdua Karena suaminya sadar Bahwa aku perlu Engkau Jadi istri-istri Kalau suaminya Asal jangan dugem Ya Kalau ke tempat-ke tempat Yang baik Saudaraku Temeni Jangan lebih seneng Pergi sama teman-temannya Sendiri Suaminya Wah kabur sendiri Saudaraku Ya Harus Ditemani Saudaraku Lalu Saudaraku Pabriknya Dipulihkan oleh Tuhan Orang itu biasanya cari order Tapi dia Ini orang Kalau mau Barangnya Saudaraku Itu harus titip uang dulu Jadi uangnya di muka Saudara Jadi berkati Tuhan Dipulihkan oleh Tuhan Dan anak-anaknya Ya Anak-anaknya Karena anak-anaknya Narkobais gitu ya Pasti gak karu-karu Ada yang minggat ke Bali Ada yang mana Tapi Saudaraku Hari ini Anak-anaknya Semua diberkati Punya pekerjaan yang bagus Semuanya punya pekerjaan yang bagus Saudaraku Luar biasa Tuhan memulihkan Bukan dari satu segi saja Tapi nantikanlah Tuhan Yang tadi saya bilang ya Karena saudara kurang sabar aja Maunya Kalau doa sekarang Aku harus dituruti Tuhan itu punya maksud tertentu Saudaraku Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan Tuhan ngerti kapasitasmu Ngerti Akan kekuatanmu Jadi tetap aja melekat sama Tuhan Saya yakin dan percaya Kita pasti akan dibentengi oleh dia Kita akan diluputkan Dan yang terakhir Kita pasti dimuliakan Seperti ibu yang saya Saksikan ini Perjuangannya hebat Saudaraku Perjuangannya hebat Tapi perjuangannya adalah Mendekat dengan Tuhan Kalau kita cuma sharing-sharing Sama manusia Saudaraku Manusia tidak punya solusi Saudaraku Tapi Tuhan itu Adalah tempat Jawaban Kita Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Saudara Kalau kita punya relasi yang baik Dengan Tuhan Punya hubungan yang baik Dengan Tuhan Percayalah Kita saja punya relasi yang baik Dengan orang-orang Yang punya Punya Jabatan Atau punya Kedudukan Kita pasti mendapatkan Berkat Dapat fasilitas Saya itu Punya beberapa dokter Di jemaat saya Itu kalau saya berobat Saya ke rumah sakit Mau antri berapapun Misalnya kelihatan saya ada Di baris sana Itu susternya disuruh manggil Langsung saya masuk Tanpa antri Saudaraku Itu saja hubungannya Dengan Sesama Apalagi kalau hubunganmu Dengan Tuhan Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Apa yang tidak pernah Terdengar oleh telinga Tidak pernah timbul dari hati Itu disediakan Allah Bagi setiap kita Yang mengasihi dia Jadi Saudara Ada disini Ini sudah alamat yang tepat Saudara bisa memuji Tuhan Saudara dengar Firman Tuhan Saudara mau nangis Nangis sama Tuhan Air matamu Ditampung Di kirbatnya Dan menjadi Butir-butir yang indah Saudaraku Dan itu semua Akan menjadi milik kita Kembali Kesenangan Yang akan kita peroleh Kebahagiaan Yang akan kita peroleh Oh Tidak sebanding Dengan pengorbanan Perjuangan kita Saudaraku Jadi wanita-wanita Allah Mau tetap berjuang Mau tetap bertahan Sampai semua Yang dicita-citakan Itu terwujud Dan menjadi Nyata Saudaraku Ada banyak wanita Tangguh Di dalam Alkitab Di antaranya Ada Maria Abigail Deborah Ruth Untuk hari ini Saya ambil contoh Ruth Saudara Bagaimana Seorang wanita Yang bernama Ruth Saya sebut Sebagai wanita Yang tangguh Karena dia punya Memang benar-benar Karakter yang tangguh Nanti saudara Baca ya Di kitab Ruth Itu bagus Sekali kisahnya Saudaraku Wanita yang tangguh Itu mampu Membuat keputusan Di tengah-tengah Situasi yang tidak baik Jadi Ruth itu Dia harus berkeputusan Untuk memutuskan Tentang hari depannya Tentang masa depannya Karena dia tahu Dia orang Moab Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Siapa Moab itu Saudara Moab itu adalah Satu bangsa Yang paling Dibenci oleh Tuhan Karena dia adalah Hasil percinahan Dari Lot Dan anak perempuannya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lalu apa Dan bagaimana Hati Tuhan Dengan Ruth itu Keturunan Moab Tidak boleh menjadi Jemaah Tuhan Sampai Keturunan Yang ke-10 Itu sebuah Keputusan Yang tragis Saudaraku Kayak Tidak ada harapan Mau jadi Jemaah Tuhan Juga tidak boleh Tetapi Ruth itu Bisa mengambil Keputusan yang Citu Yang luar biasa Ketika dia harus Kehilangan Suaminya Saudaraku Dan Naomi Mertuanya juga Kehilangan Akan suaminya Saudara Dalam peristiwa itu Ada tiga janda Naomi Ruth Dan Orpah Tetapi kenapa Yang ditulis Adalah Ruth Karena Ruth Mempunyai Keputusan Di tengah-tengah Situasi yang Tidak baik Ketika Naomi Itu Sadar Nanti saudara Baca ya Kisahnya Soalnya Kalau dibaca Tidak cukup Ini waktunya Cuman singkat Saudaraku Jadi ketika Naomi itu Berkata Ini tiga perempuan Loh saudara Yang ada Dalam keadaan Yang sangat pahit Apalagi Yang dikatakan Naomi Yang namanya Naomi ini Dia kehilangan Akan suaminya Kehilangan Dua anak Laki-lakinya Saudara Itu perkara Yang tidak mudah Itu ada Goresan jiwa Yang luar biasa Saudara Pasti ngerti Sebagai seorang Wanita Yang bersuami Kalau suamimu meninggal Misalnya seperti Apalah hatimu Masih ditambah Anak Kadang kalau suami Meninggal Ada anak Anak masih menjadi Hiburan Tapi ketika suami Kedua anak Laki-lakinya Itu semua Meninggal Semuanya mati Hilanglah harapan Namun Di tengah-tengah Situasi yang Seperti itu Naomi masih Mampu bangkit Ini yang penting Saudara Kalau seorang Perempuan Hanya merenungi Nasibnya Dia tidak bisa Move on Dari apa yang terjadi Maka kita tidak akan Terima apa-apa Saudaraku Hidup itu adalah Perjuangan Dan ketika Naomi Mendengar Bahwa di Bethlehem Yehuda Sudah mulai Tuhan Memberkati Waktu dia ke Moab Itu kan karena Ada kelaparan 7 tahun lamanya Tapi demi Dia mendengar Walaupun sudah Kehilangan Semuanya Dia masih Mampu Untuk Kembali Ke Bethlehem Dan Kedua Menantunya Ini Ikut Saudaraku Pada waktu Kedua menantunya Ini ikut Naomi berkata Menantu Menantuku Saya bahasakan Dengan bahasa saya Menantu Menantuku Biarlah Engkau Kembali Ke negerimu Engkau Kembali Saja ke Moab Kenapa Engkau Mengikuti Aku Kalau takpun Aku harus Bersuami Mana mungkin Engkau Bisa Menunggu Sampai Aku punya Anak Laki-laki Terlalu Berat Bagi Engkau Memang Pada waktu itu Saudaraku Kalau ada orang Yang kehilangan Suami Dia tidak boleh Menikah dengan Kerabat yang lain Dia harus Menikah dengan Saudara dari suaminya Atau dengan kerabat Yang menebus dia Jadi tidak gampang Kawin-mengawin Saudaraku Lain dengan Dimoab Dimoab Mau kawin lagi Suami mati Mau kawin Mau apa Tidak ada aturan Akhirnya Ketika didengar Mertuanya berkata Seperti itu Maka Orpah Yang cepat-cepat Ambil keputusan Karena apa yang Dikatakan oleh Mertuanya itu Masuk akal Saudaraku Iman tidak harus Masuk akal Orpah pulang Kemuab Dan tidak ada ceritanya Tetapi Rut itu Tetap bertahan Tetap berpaut Pada Mertuanya Dan di dalam Rut 1 Ayat 16 Sampai 17 Berkata seperti ini Tetapi kata Rut Janganlah Diasa aku Meninggalkan Engkau Dan pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau pergi Kesitu Jukalah Aku pergi Dan dimana Engkau bermalam Disitu Jukalah Aku bermalam Bangsamu Itu Bangsaku Dan Allahmu Itu Adalah Allahku Dimana Engkau Mati Aku pun Mati Disana Dan Disanalah Aku Dikuburkan Beginilah Kiranya Tuhan Menghukum Aku Bahkan Lebih Daripada Itu Jikalau Sesuatu Apapun Memisahkan Aku Dari Engkau Selain Daripada Maut Saudaraku Ini Sebuah Keputusan Yang Besar Yang Dilakukan Oleh Ruth Yang Akan Mengubah Sejarah Hidupnya From Zero To Hero Saudara Kalau Mau Mengubah Hidup Mengubah Hiduplah Dengan Firman Allah Pasti Bisa Saudara Karena Tuhan Itu Dia Pasti Akan Mengenapi Firman Tuhan Itu Setia Dengan Firman Jadi Kalau Engkau Berdoa Jangan Berdoa Dengan Keluan Keluan Sendiri Tapi Undang Roh Kudus Seandainya Tidak Cukup Kata-kata Engkau Untuk Berdoa Maka Roh Kudus Akan Membantu Kita Berdoa Dengan Geluan Keluan Yang Tak Terucapkan Saudaraku Jadi Doa Dengan Firman Firman Itu Harta Saya Saya Pernah Saudara Berdoa Untuk Anak-anak Saya Ketika Mereka Masih Akil Balik Loh Paling Repot Loh Punya Akil Balik Itu Kalau Masih Di SMA Kayaknya Itu Nakal-nakalnya Dah Kamu Mulai Rajin Kamu Mulai Ini Kamu Itu Sudah Dinasarkan Ayo Melayani Tuhan Loh Yang Nasar Mamah Kok Yang Bayar Aku Loh Anak Sekarang Saudaraku Bisa Ngomong Masa Kalau Anaknya Orang Tuanya Pendeta Anaknya Harus Pendeta Karena Di Sekolah Itu Sering Dipuli Saudaraku Jadi Oh Anaknya Pendeta Kok Gitu Jadi Dia Ruang Geraknya Gak Gak Bisa Bebas Orang Lain Gak Papa Kalau Dia Sudah Jadi Perhatian Saudaraku Saya Gak Habis Akal Saudara Tuhan Berfirman Di Dalam Yesaya 54 E13 Kalau Gak Salah Seperti Itu Semua Anakmu Akan Menjadi Murid Tuhan Besar Kesejahteraan Mereka Itu Terus Diucapkan Dan Tuhan Setia Dengan Janjinya Saya Gak Berdoa Dengan Keluan Tuhan Aku Ini Diutus Ke Solo Itu Kan Bukan Untuk Foyak Foyak Tuhan Aku Ini Melayani Engkau Bahkan Disana Saya Berjuang Saya Punya Rumah Di Solo Saya Tidak Punya Rumah Saya Harus Hidup Di Ruangan Seperti Ini Lalu Disitu Itu Adalah Kamar Saya Ada WC Saya Tidak Punya Kamar Mandi Saya Mandinya Di WC Tapi Itu Saya Lakukan Untuk Tuhan Dan Apa Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Serih Payah Kita Kepada Tuhan Tuhan Tidak Pernah Sia Saudaraku Masalah Beberapa Waktu Saudaraku Saya Lihat Hasilnya Memang Tidak Waktu Saya Berdoa Langsung Wow Anaknya Semua Nyerahkan Diri Seperti Itu Anak Saya Semua Jadi Pendeta Dan Tidak Ada Yang Jadi Pendeta Karena Dia Turunan Pendeta Semua Mendapat Panggilan Dari Tuhan Sendiri Melalui Jalan Hidup Mereka Saya Terima Kasih Dan Bersyukur Kepada Tuhan Sekarang Tiga Anak Saya Semua Melayani Tuhan Dan Jadi Hamba Tuhan Itu Hasil Dari Air Mata Saudara Jangan Kecil hati Kalau hari Ini Kau Sedang Berdoa Untuk Anak Anak Mu Percayalah Bahwa Doamu Tidak Akan Gugur Bahkan Tuhan Akan Menambah Dari Apa Yang Kita Doakan Saya Cuma Mintanya Dia Melayani Kok Malah Jadi Pendeta Yang Nomor Satu Itu Yang Tadi Ngomong Yang Nasar Mama Kok Yang Bayar Aku Itu Sekarang Jadi Gembala Di Denpasar Jogja Dan Magelang Anak Saya Sini Yang Paling Kecil Ini Yovia Yovia Ini 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 Pemimpin Dari Tim Musik Yang Ada Di Solo Lalu Anak Saya Yohana Itu Juga Menjadi Pemimpin WL Song Leader Dan Dia Sendiri WL Dia Juga Pengkotbah Yang Baik Mungkin Lain Kali Bisa Dihundang Ketempat Ini Saudaraku Luar Biasa Luar Biasa Tuhan Itu Saudaraku Dan Waktu Ruth Sudah Mengubahkan Hidupnya Saudaraku Luar Biasa Ruth Itu Pada Waktu Dia Mengubah Hidupnya Dari Yang Kata Kata Yang Mana Saudaraku Perhatikan Dimana Kunci Keputusan Ruth Yang Bisa Mengubah Hidupnya Saudaraku Adalah Ketika Dia Berkata Kepada Naomi Bangsamu Itulah Bangsaku Dan Allahmu Itulah Allahku Hati Tuhan Bergetar Saudaraku Seorang Perempuan Moab Yang Sudah Dikatakan Tidak Boleh Menjadi Jemaah Tuhan Sampai Keturunannya Yang Kesepuluh Tapi Dia Nempel Terus Sama Naomi Dia Yakin Dan Percaya Ketika Dia Berkata Bangsamu Itu Bangsaku Dia Sudah Berubah Dia Sudah Pindah Dari Moab Menuju Bethlehem Saudara Waktu Dia Berkata Allahmu Itu Allahku Dia Bukan Lagi Menjadi Orang Moab Tapi Adalah Orang Yang Menyembah Allah Israel Saudaraku Luar Biasa Itulah Sebabnya Pilih Hal-hal Yang Rohani Dalam Saudara Menentukan Segala Sesuatu Yang Harus Saudara Jalani Milih Yang Rohani Saudaraku Jangan Yang Rohana Saudara Berbakti Di Tempat Ini Punya Ibu Gembala Yang Baik Sekali Saudara Bisa Konseling Sewaktu-waktu Itu Diterima Sama Bu Eli Dan Tim-tim Pastinya Sudah Piawe Disini Juga Ada Bu Femi Saudaraku Sudah Makan Asam Garam Sudah Pengalaman Jadi Kalau Saudara Itu Datang Ke Alamat Yang Tepat Dan Bertemu Dengan Tuhan Nanti Saudara Akan Lihat Engkau Akan Dibawa Naik Dan Tidak Turun Engkau Akan Menjadi Kepala Dan Bukan Ekor Engkau Akan Menjadi Lebih Dari Pemenang Karena Tuhan Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Yang Mengasih Dia Makanya Lebih Dari Pemenang Kalau Pemenang Cuman Saudara Saja Yang Berlomba Tapi Kalau Lebih Dari Pemenang Ada Sosok Atau Pribadi Yang Lain Yang Menopang Saudara Percayalah Saudaraku Saudara Tidak Pernah Ditinggal Sendiri Jadi Tangguhlah Untuk Mampu Bertahan Dalam Situasi Apapun Banyak Alasan Bagi Ruth Untuk Menjadi Pahit Dan Merana Akibat Tragedi Yang Menimpa Keluarga Besarnya Namun Ia Memilih Terus Maju Daripada Menangisi Hal-hal Yang Tidak Mungkin Kembali Saudara Sering Tidak Nangisi Hal-hal Yang Tidak Mungkin Kembali Itu Kita Sedang Dibawa Mundur Oleh Iblis Tidak Usah Disesali Maju Terus Bersama Dengan Tuhan Nantikan Endingnya Pasti Happy Ending Saat Hidup Kita Dilanda Pergumulan Dan Masalah Kita Punya Dua Pilihan Terpuruk Ata Berjuang Yang Mana Saudara Yang Keras Berjuang Jangan Ada Yang Mau Terpuruk Karena Tidak Tidak Diciptakan Oleh Tuhan Untuk Ditimpa Murkah Tetapi Diberikan Hari Depan Yang Penuh Dengan Saudara Kita Tentunya Kalau Jadi Kayak Rutini Ya Adakan Kita Bisa Murung Kita Terbawa Akan Suasana Hati Kita Mengasiani Diri Menyesali Hidup Bahkan Mungkin Kita Kepahitan Sama Tuhan Tapi Kalau Saudara Bisa Ubah Hatimu Untuk Selalu Manis Dengan Tuhan Saudara Aku Tuhan Pernah Berhutang Kalau Engkau Punya Sikap Hati Yang Manis Sama Tuhan Tuhan Juga Akan Bersikap Manis Terhadap Engkau Saudara Aku Jadi Ruth Itu Tidak Memandang Dirinya Sebagai Orang Yang Paling Malang Di Dunia Ini Tapi Milih Bangkit Dan Berjual Saudara Kadang-kadang Kalau punya Masalah Sedikit Aduh Kayaknya Merasa Orang Yang Paling Malang Di Dunia Dibanding Satu Orang Gak Sama Dengan Yang Lain Kita Berjuang Di Area Kita Masing Dan Kalau Kita Terima Itu Dari Tuhan Percayalah Saudaraku Tuhan Menyertai Kita Tidak Mungkin Kita Dibiarkan Sendirian Jadi Saudaraku Mari Ya Jadilah Orang-orang Yang Tangguh Di Dalam Tuhan Jangan Sampai Kita Menyerah Kalah Sebelum Berperang Lalu Setibanya Di Bethlehem Dia langsung Bekerja Luar biasa Berut ini Begitu Dia masuk Di Bethlehem Dengan Naomi Dia langsung Bekerja Memunguti Jelai Itu bukan Jenis Pekerjaan Terhormat Tukang Lelas Saudaraku Dia Butuh Belas Kasian Dari Para Penyapit Untuk Bisa Mencacarkan Bulir-bulir Itu Lebih Karena Dia bertanggung jawab Dengan mertuanya Dia kasih makan Mertuanya Yang namanya Naomi Naomi sudah tua Tidak mungkin Bekerja Dan dia harus Bekerja Dan Ruth punya Prinsip Bahwa life Must go on Hidup harus Terus berjalan Demikian juga Hari-hari ini Saya percaya Ada banyak Yang punya masalah Tapi hidup Harus berjalan Di depanmu Ada Tuhan Yang selalu Menuntun langkahmu Jangan pernah Menangisi nasib Tapi menangislah Karena engkau Bersuka cita Punya Allah Yang hebat Allah yang dasyat Allah yang luar biasa Yang siap Untuk menolong engkau Haleluya Wanita yang tangguh Adalah yang terus berjuang Pantang menyerah Saudaraku Setelah tiba di Bethlehem Ruth pun Segera bekerja Sebagai orang Yang mengambil Bulir Bandung Tapi bekerjanya itu Tanpa henti Tanpa henti loh Dan hal itulah Yang membuat Mata boas itu Tertuju kepada dia Boas itu Sampai Punya rasa kasih Terhadap Ruth Sehingga Boas itu loh Bisa menebus Ruth Seperti Tuhan Menebus kita Kisahnya ya Jadi boas itu Pandang-memandang Pandang tak jemuh Kok ada orang yang begitu Giat Ada orang yang begitu Rendah hati Saudaraku Dan mestinya Ruth itu Kalau misalnya Mau dinikahi Itu dia dinikahi Oleh kakaknya Boas Karena dia yang lebih tua Dia yang lebih berhak Tapi kakaknya Tidak mau Memang dibuat skenario Oleh Tuhan Seperti itu Maka apapun Yang sedang kita hadapi Ada sutradara Yang luar biasa Dan ada skenario Yang pasti baik Untuk setiap kita Saudaraku yang dikasih Tuhan Sehingga Ruth Mendapat kemurahan Ketika Boas Yang menyuruh Para penyabit Jangan Ambil semuanya Sisakan yang banyak Untuk Ruth Dan yang terakhir Wanita tangguh Melangkah Sampai pada tujuan Yang mengangkat Harkat dan martabat Saudara Jangan ada orang Yang mengecilkan Saudara Mungkin ada yang Membuli Mungkin ada yang Mengambil remeh Saudara Tapi kalau saudara Berjalan bersama Tuhan Siapa yang ada Bersamamu Siapakah yang Menggandeng engkau Itu Pusat Dari segala apa Yang ingin Kita raih Saudaraku Ruth 4 E13 Lalu Boas Mengambil Ruth Dan perempuan itu Menjadi istrinya Dihampirinya dia Maka atas Karunia Tuhan Perempuan itu Mengandung Lalu melahirkan Seorang anak Laki-laki Sebab itu Perempuan-perempuan Berkata Kepada Naomi Terpujilah Tuhan Yang telah rela Menolong engkau Pada hari ini Dengan seorang Penebus Termasyurlah Kiranya Nama anak itu Di Israel Jadi Jadi Saudaraku Ruth itu Betul-betul Mendapatkan Kemuliaan Sungguh Sangat luar biasa Saudara Sangat luar biasa Sekali Bahwa Ruth Itu Mendapatkan Kasih Sayang Sehingga Tuhan Mengangkatnya Tinggi Saudara Dari Tukang Leles Ya Dia bisa Menjadi Istri Dari pemilik Akar ladang itu Cacinyonya besar loh Saudara Apa yang Tidak pernah Dia pikirkan Itu terjadi Dan ketika Dia menjadi Istri puas Saudara ngerti Tadi yang Saya katakan Melahirkan Anak-anak Maka Anak-anak Yang dilahirkan Itu Adalah Anak-anak Yang sangat Luar biasa Dikatakan Pada ayatnya Yang ke-17 Dan tetangga-tetangga Perempuan Memberi nama Kepada anak Itu katanya Pada Naomi Telah lahir Seorang anak Laki-laki Lalu mereka Menyebutkan Namanya Obed Dialah Ayah Isai Ayah Daud Dan tidak heran Akhirnya Ruth Yang sudah Menikah Dikan Buas Itu Menjadi Nenek Moyang Dari Daud Dan Yesus Kristus Dari orang Yang tidak boleh Jadi cemaah Malah dipakai Oleh Tuhan Sil-silahnya Melahirkan Yesus Kristus Tuhan Namanya Termasyur Dimana-mana Dikatakan Saudaraku Wanita yang tangguh Adalah yang Terus berjuang Sampai Apa yang Dicitat-citakan Tercapai Dan Mengangkat Harkat Dan Martabatnya Saudaraku Tidak ada Yang mustahil Mengapa Harus tangguh Saya akan Tutup Dengan Ilustrasi Peragaan Saudara Ibu Siani Dimana Halo Siani Siani Yuk Kita praktek ya Saya akan Praktekkan Supaya Saudara Aduh Tangguh-tangguh Gimana Aku ini Danda kuat Mari Saya berikan Peragaan Supaya Ini bisa Menginspirasi Saudara Ketika Saudara Lemah Ya Yuk Sian Ini waktunya Saudara Sudah Hampir Habis Dan sudah Habis Kayaknya Ayo Peragakan Yesaya 41 Ayatnya Yang ke 10 Dan ke 13 Ini saya Paling Suka Ini karena Hasil Perenungan Saudaraku Ayat-ayat Ini Mungkin Multimedia Bisa Yesaya 41 Ayatnya Yang ke 10 Aku Mau Ngomong Sama Sian Iya Aku Ini Tuhan Kamu Umatnya Janganlah Takut Sebab Aku Ini Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Alamu Kamu Lihat Aku Aja Jangan Lihat Tulisan Aku Akan Meneguhkan Engkau Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Sekarang Aku Sudah Peragakan Sekarang Siani Peragakan Ayatnya Yang Ketiga Belas Sebab Aku Ini Tuhan Alamu Memegang Tangan Kananku Dan Berkata Kepandamu Jangan Takut Aku Yang Akan Menolong Engkau Saudara Pegangan Cara Gini Saya Tak Pikir Itu Alkitab Salah Kok Tangan Kanan Sama Tangan Kanan Kalau Manteng Kan Tangan Kanan Sama Tangan Kiri Gini Toh Teng 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 Meluntir Saudara Ya Lalu Saya Terus Peragakan Ini Gimana Teng Teng Alkitab Yang Salah Alkitab Gak Pernah Salah Yuk Saya Peragakan Aku Ini Tuhan Menelakmu Memegang Tangan Kananmu Tangan Kananmu Ini kan Tadi sudah Tangan Kanan Saya Caranya Pegang Gini Dengan Tangan Kananku Yang Ajaib Yang Membawa Kemenangan Entah Engkau Berjalan Mengiri Atau Berbalik Menganan Ya Enak Makanya Tidak Bisa Lepas Saudaraku Tuhan Yang Megang Kita Seperti Ini Jangan Takut Aku Yang Akan Memegang Engkau Tangan Kanan Aku Pegang Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Beri Kemuliaan Buat Alah Kita Terus Mau Takut Ya Dimana Kalau Tuhan Sudah Ngerangkul Kita Kayak Gini Siapa Yang Dapat Lawan Kita Tidak Ada Makanya Kalau Nanti Mantu Lagi Itu Anaknya Suruh Gandengan Gini Jadi Tidak Petal Kita Kan Jalannya Gini Eman Roku Jangan Enggol Roku Lebih Eman Rok Daripada Sebuah Hubungan Makanya Banyak Mantan Mantan Ini Yang Ocul Saudara Gampang Nguculnya Tapi Kalau Gandengannya Gini Tidak Bisa Apalagi Tangan Mau Ada Masalah Apa Apapun Masalahnya Sebesar Apa Kalau Tuhan Sudah Ngerangkul Kita Kayak Gini Siapa Yang Bani Utik-utik Kita Tidak Ada Malah Dibawa Menjulang Tinggi Sama Tuhan Percayalah Alah Kita Dasyat Beri Kemuliaan Buat Alah Kita Makasih Siani Ya Mari Bangkit Berdiri Waktu Sudah Habis Kalau Enggak Gitu Saya Ngoceh Sampai Sore Oke Aja Saudaraku Tapi Saudara Gini Bueli Jangan Diundang Lagi Pembicara Dari Solo Doya Nomong Gak Mule-mule Waktunya Lans Yuk Ingat-ingat Peragaannya Tadi Kalau pulang Mau takut Aduh Bu Eli Aku takut Cari Kanan Tuhan Dia Yang Asik Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Hamba Sudah Sampaikan Akan Isi Hatimu Hamba Percaya Pulang Dari Tempat Ini Mereka Semua Sudah Mendapatkan Jawaban Dari Engkau Tuhan Sehingga Apapun Yang sedang Kami Hadapi Kami Mau Terus Berjuang Kami Mau Memampukan Diri Kami Untuk Selalu Kuat Di Dalam Engkau Tuhan Sampai Segala Sesuatu Itu Terjadi Kami Mau Terus Berjuang Pantang Menyerah Dan Tetap Optimis Bahwa Bersama Tuhan Pasti Bisa Kami Juga Mau Terus Memuji Dan Memuliakan Namamu Dalam Segala Hal Tuhan Apapun Yang Sedang Terjadi Sedang Kami Hadapi Kami Tahu Bahwa Kami Adalah Pemenangnya Bahkan Lebih Dari Pemenang Kami Mau Cari Hal-hal Yang Rohani Lebih Daripada Yang Josmani Karena Yang Rohani Mendatangkan Yang Josmani Tapi Yang Josmani Menjauhkan Kami Dari Engkau Terima Kasih Untuk Berkatmu Pada Hari Ini Kau Menjadi Dewasa Mereka Semua Menjadi Wanita Wanita Yang Tangguh Di Dalam Engkau Siap Menghadapi Apapun Saja Yang Terjadi Karena Tidak Ada Satupun Yang Terjadi Tanpa Seijin Engkau Dan Bila Itu Adalah Seijin Engkau Merupakan Sebuah Ujian Untuk Kami Bisa Naik Kelas Dijauhkan Kami Dari Segala Pencobaan Tapi Biarlah Ujian Ujian Itu Boleh Terjadi Dalam Hidup Kami Untuk Kami Boleh Naik Tingkat Itulah Yang Akan Menaikkan Harkat Dan Martabat Kami Di Hadapan Engkau Bahwa Kami Adalah Biji Mata Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Hambamu Bersyukur Untuk Wanita Wanita Allah Yang Perkasa Di Tempat Ini Hamba Percaya Bahwa Mereka Adalah Wanita Wanita Yang Akan Menjadi Dampak Buat Setiap Keluarga Mereka Buat Komunitas Mereka Buat Anak Anak Buat Suami Mereka Semua Menjadi Berkat Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam Nama Yesus Kristus Hamba Memberkati Persekutuan Doa Di Tempat Ini Haleluya Yang Berjaya Sudah Diberkati Tuhan Katakan Amen Tuhan Berkati Silahkan Duduk Diberkati